Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Karim menjelaskan kebijakan pembukaan sekolah pada bulan Januari dalam surat keputusan bersama. Empat menteri terkait panduan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 merupakan hasil evaluasi pembelajaran jarak jauh. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, PJJ berdampak negatif pada para peserta didik, baik dalam proses belajar maupun kondisi mental. Nadima mengatakan SKB 4 Menteri yang baru diumumkan jauh hari agar pemerintah daerah bersiap dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung PMDA. Menurutnya kebijakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 bukan berarti tanpa prasyarat yang ketah. Lebih jauh mendekbut menunturkan peta zonasi risiko COVID-19 tidak lagi menentukan izin PTM, tapi sesuai kondisi di daerah. Meski begitu, ia meminta PMDA walaupun kantor wilayah Kementerian Agama tetap harus mendapatkan izin dari satuan pendidikan dan orang tua. Dirinya meminta PMDA mempertimbangkan dengan matang penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Menurutnya, semua pihak harus tetap mengutamakan dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi. Terima kasih telah menonton!